Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengertian Ilmu Laduni dan Kasaf Kasaf yang boleh diraih oleh orang yang soleh Ada lima yaitu Kasaf mata Kasaf pada telinga Mulut Akal Dan hati Laduni sebenarnya bukan ilmu Dia merupakan cara ilmu itu disampaikan Laduni bermaksud Allah memasukkan terus maklumat berkenaan sesuatu perkara ke dalam pengetahuan orang itu Tidak melalui pendengaran atau penglihatan Dengan perkataan lain Tidak ada guru Kasaf pula bermaksud keupayaan seseorang itu Melihat perkara-perkara yang goib pada mata kasar Pandangan kasar ialah Pandangan menggunakan mata basir Mata batin atau mata ruhani Kalau mata kasar menggunakan cahaya matahari atau lampu untuk melihat Mata basir menggunakan nur untuk melihat Kekuatan mata basir berbeda-beda Paling rendah boleh melihat dimensi jin dan setan Peringkat lebih tinggi Boleh melihat dimensi malaikat Alam malakut Kemudian dimensi roh Paling tinggi ialah Dimensi ketuhanan alam lahut Jadi ilmu-ilmu ini walaupun sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi penyampaiannya melalui cara yang berbeda Sesuai dengan ilmu syariat Yang bersifat zahir Dan membicarakan perkara-perkara yang zahir semata-mata Maka cara penyampaiannya juga menggunakan peralatan zahir Seperti guru jahir Kitab-kitab yang bersumberkan Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. Tawrikat ialah Jalan atau cara-cara untuk mempertingkatkan iman Taqwa Dan seterusnya mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Untuk mendapatkan keriduan Allah Mestilah menggunakan jalan atau peraturan yang diredui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seseorang pengamal tarikat beramal bersungguh-sungguh dengan ikhlas Dibawah panduan seorang guru yang mursit Maka derajat iman dan taqwanya meningkat dari hari ke hari Hasil dari peningkatan ini Dirinya yang di dalam diri jahir Atau rohnya Menjadi bertambah kuat dan sehat Mata basirnya semakin terang sehingga pada suatu masa Cukup kuat sehingga boleh melihat alam goib atau kasaf Setelah kasaf dan sudah melihat dimensi-dimensi yang dijelaskan tadi Iman yang meningkat dari ilmu yakin kepada ainul yakin Kalau dahulu murid itu yakin adanya alam goib karena percaya kepada ilmu syariat yang dipelajari Tetapi sekarang ini telah melihat sendiri adanya alam goib tersebut Maiklah derajatnya menjadi ainul yakin Kemudian Allah membuka lagi lautan ilmu maklumat berkenaan dengan rahasia Allah kepada murid ini Melalui guru-guru goib yang terdiri daripada Wali-wali Allah atau Allah memberi terus melalui laduni Iman murid tadi meningkat lagi sehingga kehakul yakin Dia itu yakin sebenar-benar yakin Inilah derajat yakin para nabi-nabi Setelah mengetahui rahasia-rahasia kejadian alam ini Maka dikatakan murid tadi telah mendapat hakikat Dia itu mengetahui kejadian makhluk Allah di segi jahirnya dan batinnya Setelah mendapat hakikat Seterusnya murid tadi dengan kuniannya Mungkin akan ditambah lagi ilmunya sehingga mengenal kholik Yang maha pencipta yaitu Allah Yang maha perkasa Inilah dikatakan telah mendapat ma'rifat Dia itu mengenal Allah sebagaimana Allah sendiri memberitahu dirinya Jadi Sebagai kesimpulan Parikat itu masih berbentuk syariat Karena dia ilmu jahir Dan hasil dari amalan parikat Seseorang itu dikurniakan hakikat dan ma'rifat Guru Mursid ialah Guru yang telah mendapat sekurang-kurangnya peringkat hakikat Kalaupun tidak mendapat ma'rifat Jadi Kesimpulannya Kalau kita bukan ahlinya Tidak perlu menjadi semacam orang buta Yang coba menceritakan bentuk seekor gajah Orang buta yang pegang belalai Tentu mengatakan gajah itu seperti ular Dan orang buta yang pegang di bagian kakinya Akan mengatakan kalau gajah itu bentuknya seperti tiang Begitulah seterusnya Seperti inilah perumpamaannya Dia tidak akan tahu dari mana sumber ilmu itu berasal Apakah ilmu itu yang datang dari ilham Atau yang datang dari guru goib yang hak Seperti Wali-wali misalnya Atau Malah sebaliknya ilmu itu datang dari bisikan setan Guru yang mursid akan dapat membantu muridnya Guru mursid melihat dengan mata basir Dan dapat mengenal siapa sebenarnya yang datang Setan memang pandai berupa Tetapi mata basir lebih tajam Kasaf adalah Salah satu karomah atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya Apa yang ingin disebut disini adalah Kasaf yang dianugerahkan Tuhan kepada kekasihnya atau walinya Walaupun tidak dinafikan Ada kasaf yang didapati oleh orang awam Kasaf sebegitu boleh menipu dan merusak diri mereka Kasaf itu jika tidak dipimpin dan dijaga Niscaya menjadi istidraj kepada mereka Bagi wali Tuhan ini Hal-hal kasaf sebenarnya telah pun dijanjikan Tuhan seperti mana dalam sebuah hadis kuci Allah subhanahu wa ta'ala Bifirman yang maksudnya Orang yang mendekatkan diri kepada aku Mengerjakan yang fardu dan yang sunnah Sehingga aku cinta kepada mereka Lalu aku menjadi pendengaran mereka Dan aku menjadi penglihatan mereka Kasaf kepada wali Allah ini ada banyak bagiannya seperti berikut Yang pertama Kasaf mata Mata dapat melihat alam yang seni-seni atau Boleh disebutkan sebagai alam di luar kebendaan Disini Mata dapat melihat perkara-perkara gaib seperti malaikat Jin dan setan Kasaf inilah yang menjadikan orang seperti Sayyidina Umar radiyallahu anhu Nampak apa yang sedang berlaku pada tentara-tentaranya Koromah seperti ini penting karena dapat menyelamatkan seluruh tentara Islam Yang kedua Kasaf pada telinga Kasaf telinga disebut juga hati Telinga boleh mendengar benda-benda yang gaib Mendengar suara tetapi tidak nampak Lembaganya sama ada dari jin yang soleh Malaikat atau waliullah Suara itu ada kalanya membawa berita gembira Ada kalanya berita yang negatif Tujuannya ialah Allah hendak menghiburkan orang yang mendapatkannya Kalau berita itu berita gembira Boleh mengembirakannya Namun sebaliknya Kalau berita itu berita duka Juga akan menghiburakannya Karena dia tahu terlebih dahulu Sekurang-kurangnya dia boleh bersiap menghadapi ujian itu Atau dia boleh menghilang daripada bahaya itu Yang ketiga Kasaf mulut Tuhan memberikan kepada orang itu Lidahnya pahit Seperti doanya kabul atau apa yang dia sebut terjadi Sama ada jangka pendek atau jangka panjang Dan juga dimana saja dia memberi kuliah Nasihat Tunjuk ajar Berda'wah Dan sebagainya Ianya mudah diterima masyarakat Dan boleh mengubah hati mereka Akhirnya Akhirnya Berubahlah sikap masyarakat Koroma seperti ini Biasanya dikuniakan kepada pemimpin Yang keempat Kasaf akal Mendapat ilmu yang seni-seni Yang Allah kuningakan pada seseorang Terus jatuh ke hatinya Ini terjadi tanpa dia belajar Tanpa membaca Tanpa mentalaah Dan tanpa berguru Dinamakan juga ilham atau ilmu laduni Agar tidak terkeliru Perlu diingat Orang yang hendak dapat ilmu laduni itu Dia mestilah dahulu ada ilmu asas Yaitu Ilmu fardu'ain Yang kelima Kasaf hati Dinamakan juga firasat Inilah kasaf yang tertinggi Daripada kasaf-kasaf yang disebutkan tadi Biasanya dikurniakan kepada pemimpin Itu pun tidak banyak Karena Allah Kurniakan hanya kepada pemimpin-pemimpin Yang sangat soleh Yang sangat sabar Menanggung ujian yang begitu berat Ditimpakan kepada mereka Kasaf hati ialah Rasa hati Atau gerakan hati Yang tepat lagi benar Dia boleh menyuluh Majmumah Yang seni-seni Yang kadang-kadang Kita membaca kitab Tak mengerti Termaksud juga adalah Rasa hati dapat membaca Diri seseorang Nabi pernah bersabda Hendaklah kamu takuti Firasat orang mu'min Karena dia melihat Dengan pandangan Allah Apa yang dimaksudkan Dengan firasat itu Ialah Kasaf hati Orang yang mendapatkannya Dapat memimpin diri Dan dapat memimpin orang lain Kalau tidak Seorang itu Tidak layak Jadi pemimpin Kalau dia Terus memimpin Rusaknya lebih banyak Daripada kebaikannya Sampai jumpa